Tau gak lagi banyak dibanding kita. Apa saldonya? 236. 236 juta. Karyawan yang gaji 3,2 juta per bulan. Wow. Oh kamu ambil mobil dia juga. Dokter mau tau gak yang kita ambil apa aja nih. Apa? Kalau selain tas kita tas gak usah itu gak cuma 6 jutaan gitu. Ini adalah penjualiman terhadap karyawan. Ingat itu tadi. Kita tanya anak-anak toko. Ada pengancaman gak sampai sebusi ini? Kita tuh diancam. Oh soalnya kalau sampai gak ada ke owner. Lu gue santet bla 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 bla. Pokoknya dia rusak lah. Pas akhirnya kita panggil semua ke rumah. Gak usah takut namanya santet dan lain-lain. Make like ke Tuhan. Kalau emang mau mati besok mati. Nah, selalu itu gak ya masih gak nyangka aja gitu loh. Kalau emang kamu udah lakuin lama gitu ya. Maksudnya kan aku udah percaya banget. Ternyata dia bermain di belakang aku. Kemarin lewat di media sosial saya ada karyawan katanya mencuri dana perusahaan untuk hand-on. Itu 1,3 miliar rupiah. Dan hari ini kita langsung ketemu dengan korbannya. Mbak Alpira dan Mbak Alisa. Selamat siang Mbak. Iya. Jadi kenertimu 1,3 miliar atau 2 miliar yang benar? Gak ngerti. Itu estimasi. Masih estimasi keitungan audit aja sih. Tapi dari hitungannya benar ya. Awalnya 2 miliar ya? Gak, gak. Jadi mau jelasin dulu. Kalau dari hitungan mutasi dan secara kes mungkin nyampe 1,3 M. Cuma masih perkiraannya itu di angka segitu. Korupsi berapa lama itu? Mungkin 2 tahun lebih. Kita kan hanya 2023, hanya 2021. Eh 2022, sorry. Kok bisa? Kamu selama 2 tahun dikorupsi 1,3 M. Kan lu gak ngerasa? Kamu kaya banget kah? Amin. Bener-bener gak curiga sih. Karena kan dok temen sendiri juga. Temen kepercayaan. Orang kepercayaan di dalam toko. Jadi aku anggapnya kayak gak mungkin aja gitu. Kalau dia sejahat itu. Oh itu temen kamu? Iya. Kecil. Kecil juga. Temen kecil? Temen kecil, temen bareng. Aku angkat jadi pegawai toko di tempat aku. Posisinya manajer? Gimana ya? Kepala toko. Jadi kalau ada apa-apa aku kediak. Apa-apa kediak gitu. Oh. Yang megang semuanya dari tahun 2003 ini. Di bawah kamu langsung. Iya. Jadi kalau aku ada penelan yang lain. Tolong omonginnya kesini, kesini, kesini. Lewat. Oke. Usahanya apa ini? Usahanya klinik? Salon? Ini sih stokis. Jualan aku aja. Oke. Distributor. Distributor. Distributor salah satu skincare. Oke. Terus apa lagi? Klinik juga? Enggak. Klinik enggak. Cuma dia itu banyaknya ngambilnya itu di cash. Jadi kalau ada orang beli, dia enggak input ke data. Tapi langsung masuk kantong dia. Terus dia juga bawa barang. COD di luar. Terus ada yang transfer ke rekening pribadi juga. Gila mbak. Itu kan bakalnya kelihatan mbak. Enggak di stokok. Bliat? Iya. Itu kita stokok. Bliat. Tiap bulan. Tapi setiap ada barang yang bisa. Dia kayak lempar. Kayak lempar ke orang lain. Jadi kan karena aku. Dia tahu kalau aku tuh percaya sama dia. Jadi dia itu kayak. Enggak mungkin lah kalau dia nuduh aku gitu. Sampai di titik terakhir kita mau audit aja. Dia masih mencuri 2,3 dalam sehari. 2,3 apa nih? Juta. Oke. Juta, tiga. Cerita dulu modusnya bagaimana sih yang kalian sudah ketahui dan sudah didudukan dengan. Kalau modusnya itu yang kita kemarin cari tahu. Dia itu kalau ada orang yang beli. Dan itu kan selalu datang pagi ya. Karena kita selalu nguji-nguji dia datang pagi. Ternyata dia berkedok datang pagi itu karena gak mau tahu banyak pegawai. Jadi dia datang dulu ke toko sendiri. Akhirnya ada orang yang datang. Ya itu masuk orang-orang. Ya itu berapa orang. Berapa orang langsung masuk kantong dia. Oke. Setelah itu ya biasa input. Pas ada admin yang disebelah dia. Atau yang di partner dia itu nanya. Kayak ada yang beli gak gitu. Ada yang datang belum. Belum dia jawabnya. Padahal di CCTV dia udah tahu itu ada yang datang. Oke. Jadi langsung masuk ke kantong dia. Langsung aja ke atasnya itu yang jenis saksi bisunya. Saksi bisu ya? Iya saksi bisu. Jadi dia itu kan di belakang kasir itu dia ada kayak apa ya loker yang gak kehadapan CCTV. Jadi tas dia itu selalu taruh disitu. Oke. Di bawah dia. Jadi dia ngambil tasnya. Taruh di kursi dia. Jadi kalau ada yang beli langsung masuk. Oke. Gitu. Dan satu bulan dia ke opsi berapa? Kalau dari lihat mutasi yang masuk aja paling kecil 10 juta paling kecil. Tapi paling gede itu hampir kurang lebih dulu. Paling kecil 10, paling besar 25 sampai 30 juta. Tapi pengeluaran dia paling kecil aja di angka 50 juta. Paling kecil. Paling besar kemarin kita ngeliat 104 juta pengeluaran per bulan. Benar aja dia pengeluaran. Had done. Ya itu udah misalnya dari siang media-nya dia ternyata saya hand done itu. Aku juga baru lihat. Wow. Had done lah kayak gimana terhad done ya? Ya jalan-jalan. Dia beli barang racing. Stay kitchen sama pacarnya. Terus. Iya mungkin kalau stay kitchen dengan pacarnya kan mungkin. Angkarnya juga berpikir kayak oh pacarnya rohiyaknya. Atau ani-ani. Betul. Kita juga ada pemikiran kesana. Cuma kalau bahasa ini kayaknya mungkin kasar. Tapi kalau karena orang Palembang kali kayak. Kalian mau sama Lembang? Iya memang. Orang Palembang. Gitu kalau gitu. Tahu dong. Oke. Terus. Tapi kalau kita dari. Baik lagi ini punten. Bahasa Sunda kan punten gitu. Cuma kalau dari segi face atau looksnya kan kayak. Tidak memungkinkan untuk dipiara gitu kan. Kenapa? Ya karena gak mungkin gitu. Balik lagi. Balik lagi kita kayak. Siapa yang mengambil gitu. Kenapa? Kenapa? Ya. Tah ya gitu. Aku gak pernah lihat orang. Ini dia kosin besar netral ya. Tuh. Ya gak apa-apa. Dari looksnya aja gak mungkin gitu. Gak cantik. Oke kita alihkan aja lah. Mungkin kalau dia korupsi dari 1,3 ini. Kenapa dia tidak kromosom dan lain-lain gak sih? Oke dong. Oke. Luat apapun gitu yang diubah gitu. Tapi ternyata tidak. Ternyata dia lebih menghapurkan itu ke hal hendol. Ke klub. Ke upton Bali. Atau beli apapun yang gak penting gitu. Oh oke. Menyenangkan dirinya. Mungkin kacau kan. Gimana caranya kak? Nah itu tiap pibu dia. Aku sempat waktu itu lagi. Dia riwuh, riwuh, riwuh. Ngerti. Mesti riwuh ya. Lagi-lagi sibuk sih. Yang harus angat gitu kan. Nih emang kok liburan terus. Emang 1 bulan dapet cuti berapa dari lu? Gak kok 1-2 hari sebulan. Terus ini lagi 4 hari ini di Bali. Gak dia ngambil jatah bulan depan. Iya dirapel. Oke dirapel gitu kan. Anggap banget sekali. Soalnya store kami itu kan buka Sabtu sampai. Sampai Sabtu. Ini sampai Sabtu. Minggu. Itu buka tuh dibuka. Karena ada drive-thru. Tapi tetap di depan toko. Ini bukan sama dia. Ini bukan sama dia. Bukan sama kami. Tapi ada keluarga lagi yang pegang di drive-thru itu. Nah itu tuh. Senin sampai Sabtu itu. Kan los gak ada kerjaan. Jadi which is. Di 1 bulan itu dia cuma kerja. 26 hari. Ambil lah. Tapi kan baik-baiknya dengan cutinya. Kan gak mungkin untuk 1 bulan atau 2 bulan sekali. Lu pergi. Hand on. Sampai kemana pun. Kita tanya ya dek. Oke. Yaudah kita ambilnya yang terakhir. Kemarin ke Bali nih. Habis berapa coba. Oke. Kalau kita kan kalau mau rencana liburan kan pasti. Oh kita pakai budget sekian. Pakai budget sekian. Ini villa sekian. Head on nya sekian. Kita ada hitungan. Apalagi kan kalau misalnya pas-pasan. Betul. Betul. Enggak tahu. Enggak tahu. Kemarin yaudah. Villa deh kemarin berapa. Murah kok itu cuma 2 juta 500. Bucer. Oh. Bagi dia kan murah. Kita aja yang sebagai keluarga. Yang ngelola uangnya. Atau kita nerima uang aja. Kita ada gak sih harga untuk. Kita ambil seminggu nih. Ada gak yang lebih dari 2 juta 500. 3 juta ke bawah. Ada gak kan. Kita kan harus spare money gitu. Kalau dia tuh kayak. Murah kok 2 juta 500. Bagi dia murah. Oh iya murah. Terus akhirnya ditanya. Kemarin bawa duit ke Bali berapa? Berapa ya? Berapa ya? Yaudah kemarin. Ke salah satu beach club di Bali. Lu tanya. Dengan segala makanan yang ada. Yang lo postingnya tuh. Berapa lo abis keluarin? 1,5 teh. Enggak. Itu 1,5 gue tau. Itu cuma MC nya aja. Oke. Lo bayar berapa? Gak tahu. Kita boleh sebut nama gak sih. Boleh. Udah teradar ini ya. Atau. Cuman ngeluarin 1,5 juta. Jangan bohong. 1,5 juta. Cuman minum charge. Gak tahu teh lupa. Of course you lupa gitu kan. Karena cuman. Ini kok kan. Gak tahu lupa. Iya lah. Karena gak ada di data koran. Cuman kalau ada data koran. Kelihatan. Karena kalau lo bayarnya pake cash. Iya gak? Banyak. Iya pake cash. Banyak. Jadi bisa dipastikan. Kalau kita lihat dari rekening koran ini. Setiap dia ke Bali. Adalah beberapa temannya. Yang kemungkinan yang kita bisa. Apa bahasanya tuh. Kayak money laundry lah ya. Aku titipin ke Fira. Dia tolong nih. 100 juta cash. Lo transferin ke gue. Gitu loh. Ada yang gitu. Jadi dia. Aku pengen tanya dulu ya. Boleh gak? Tau. Gaji apa sih? 3,1. 2. 3,2. 3,2 juta emet. 3,2 juta emet. 3,2 juta emet tuh. 3,2 juta emet tuh. 3,2 juta emet. Uemer serang. Uemer serang. 3,2 juta. Banyak hotel. Satu malam. 2,5 juta. Bahkan ada yang sampai 4 juta lima ratusan. Satu malam hotelnya. Wow. Gak silah. Dia juga member hotel di Jakarta. Member hotel di Jakarta. Mungkin dia ada kerjaan lain. Mungkin ini hotel-hotel M. M. Marriott. Merkir. Merkir. Oke. Merkir 750. 1 juta. Gak. Maaf. Dia gak main yang superior. Oh gak main superior. Gak. Dia pokoknya harus estetik. Instagramable. Oh iya. Pokoknya harus jendela itu kebuka dengan remote. Oh. Minimal tuh harus. Gaji 3,2 juta ya. Oh tapi. Ke hotel ngapain coba? Certification kali. Certification. Ya mati dapet duitnya mungkin dari yang lain bukan? Ya boleh lah. Boleh lah. Kita ambil eboleh lah. Jangan terlalu negatif. Betul. Terus. Salah kan saya. Nah tadi kan emang udah kita terlanjur julit ya gitu. Saya gak julit. Saya tuh. Karena kita juga terpancing kan kak. Jangan-jangan dia ani-ani. Atau jangan-jangan. Tapi kalau kita baca-baca lagi komen. Ah masa mungkin dia ani-ani gitu. Oke. Dan ketahuannya itu gara-gara apa jadinya? Nah itu kalau barang hilang. Barang itu cempat abis. Tapi modal belum. Gak ada balik. Balik lama banget. Ya dayanya kan aku geras sendiri kan. Sampai kamu jual rumah. Mobil juga untuk membalikin modal gitu loh. Karena kan kemarin dari asus yang kemarin aja. Jadi kita punya kasus baru. Eh sebenarnya sebelum kasusnya dia punya kasus yang. Suaminya dia. Ketibu. Sebagai investor. Fiktif. Oh. Salah satu band besar loh. Oh. Jadi itu belum balik modal. Ini masih tahap keadilan. Oh ini lagi dia titik. Gitu. Dan kamu liat stok barang. Stok barang. Stok barangnya habis gitu. Modal gak balik. Kok gak ada terus. Maksudnya kurang terus. Anda gak kerja kah? Dia kayak purusannya sekarang. Udah lagi sopul. Terus kayak dari tahun 2022 itu aku full di rumah. Karena kan waktu mesamnya pertama. Dari Maret itu. Sampai Dede launching Desember. Aku udah kayak full di rumah. Gak. Gak pikirin untuk usaha. Terus aku juga mikirnya kayak. Yaudah lah aku di rumah dulu aja. Fokus ke masa kehamilan. Terus punya baby. Pas awal Januari. Jadi. Jarang ke toko gitu. Jarang ke toko. Dan udah percaya juga sama. Karena sudah percaya. Dan nge-tongan kecil. Oh iya. Dokter percaya gak? Saya dan suaminya aja gak dikasih. Silelu masa untuk masuk ke kantor. Kalau sanggi gak mau percaya. Iya karena. Dia bilang. Udah lah toko. Sini sini gue pegang. Yaudah gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Akhirnya suaminya bilang. Yaudah kalau T.I.Ca gak boleh. Gue asli yang turun. Gak. Gak. Gak usah. Gak usah. Dia lebih usah. Banding keluarga dan suaminya. Iya itu selalu support. Orang yang. Masihnya gak ada masalah sama aku ya pribadi. Gak pernah ngapa-ngapain. Kalau emang aku ada masalah dia support. Kalau ada ini. Dia ngirim-ngirim ini. Jadi kayak. Gak keliatan banget loh. Kalau dia itu. Kalau di belakang sampai sejati. Aku masih sekarang. Aku masih kayak gak nyangka aja gitu. Gak nyangka kamu. Tapi kamu gak ada audit setiap bulan gitu. Audit. Atau audit ini berapa? Ngecek stok setiap berapa hari sih? Berapa lama sih? Kalau audit itu papa yang megang. Sebenarnya papa sama Ubay. Ubay kan sopinya. Tapi kan kayak. Papa tuh kayak masih kayak. Kok ini kok ada angka ganjil kan? Kita kan ada jualan di online tuh. Di orange sama di itar. Tapi kok ada stok-stok ganjil kayak gini. Papa masih diem tuh. Masih kayak. Oh kemungkinan. Karena diskon. Ada flash sale. Atau banyak kembaran. Disini gitu. Bulan-bulan kembaran. Sebagainya. Tapi kok ini makin lalu makin kayak. Oh maksudnya kok. Nurun. Kita ambil kesimpulan kayak. Oh ambil hikmannya aja. Mungkin karena kemarin ketipu. Jadi orang-orang jadi. Agak-agak kurang percaya. Terus bukan tambah lagi. Memang kayak. Mungkin lagi nasib kita. Lagi buruk aja. Iya lagi turun aja. Coba positif thinking. Terus gak pernah se-usul. Bahkan sampai orang sebenarnya. Lalu positif ya. Iya. Akhirnya jadi negatif kan. Oke dan gak dicek ya. Berarti kan itu ada kesalahan. Betul. Betul dari kami pun gak ada. Omsetnya berapa sih. Sampai bisa. Kecurian 1,3M itu. Alhamdulillah. Pokoknya kalau. Kita gak bisa disembutin nominal. Tapi alhamdulillah. Kalau perharinya kita bisa nyampe 30 juta sehari. Oh 2022. 2022. 2021. Pernah sampai segitu. Hampir 1 miliar. Dikorupsilah sedikit-sedikit. Iya gak 1 miliar. Selama 1 tahun lebih. 2 tahun. 2 tahun. Hitungannya 2 tahun. Akhirnya 1,3M. Itu pun masih estimasi. Karena. Itu pun masih estimasi. Karena data dari. Iya gak mau jujur sih. Dari data bank itu yang keluar masih 9,52. Eh 9,52. Hampir 1M. Dapetnya dari mana tuh rekening koran dia? Kita bawa anaknya. Kita audit semua. Atau kita punya tujuh karyawan. Kita audit semuanya. Datanya kita. Maksudnya kita. Bukan kita ambil paksa. Tapi kita ayo. Kita buktikan ke bank. Baru kita cetak semuanya. Nah yang paling janggal nih. Yang paling mencurigakan nih. Karena yang lain-lainnya ini masih normal. Oh si manajernya kamu. Iya oke lagi. Paling beda sendiri lah. Dari gaya kehidupan. Dari mutasi rekening dia. Wow banget. Melebihi kita saldia. Salda banyak dibanding kita. Apa saldonya? Terakhir. Terakhir. Pas mutasi. Cetak koran itu mutasi. Aku kaget dong. 2,3,6. 2,3,6 juta. Kaget itu aku. Karyawan yang gaji 3,2 juta per bulan. Malah saya dok. Aku masih gak cakap. Dan pada waktu kamu liat. Apa yang kamu rasakan? Aku kaya. Itu kamu maksudnya itu ada uang. Iya oh. Nanti aku jelasin. Udah nanti jelasin di topo aja kata aku. Itu aku udah tangan udah begini nih. Udah kayak gemeter. Udah kayak mau nangis maksudnya. Ya Allah. Gue mau menjual mobil. Sampai gue mau menjual rumah. Terus. Di selanjutnya ada segitu. Itu kayak kayak. Duh ya Allah. Kayak hampir mau nangis dok. Tapi aku gak bisa kan. Itu karena di depan teller. Posisi juga. Udah mau cetakan koning koran. Akhirnya aku bilang. Pemindahan dana sekarang. Kerkening aku. Dan dia pindahkan? Pindahkan. Aku pindahin. Dia mau pindahkan? Dan di situ langsung mulai. Maksudnya kayak. Iya semua. Dia udah pindah pindah. Pemindahan dana sekarang kata aku. Iya oh. Aku tanya. Tadinya aku mau tulis 2,3,6 semuanya. Terus. Setiap kali dia ngomong tuh. Aku kayak nurut gitu dok. Aku 2,3,6. Dia ngomong. Oh jangan semua. Nanti aku gak ada pegang. Mas. 2,3,6. Sampai akhirnya aku telpon. Jangan disisain. Kalau orang korupsi dimisinkan kan di kita kan. Aku sampe pindah. Yaudah tarik lagi 5 juta lagi. 1 juta emang kalau memegang. 1 juta aja udah. Jadi kamu tarik berapa? 2,3,5. Akhirnya. Dan dia. Oh yaudah. Gak gimana-gimana. Sampai orang tellernya pun kadang bingung ya. Dia sama nanya. Mau aku cetakan rekening koran untuk apa? Katanya. Katanya aku audit. Terus langsung pindahan dana sekarang 2,3,5. Gitu. Orang-orang ini kaget kan. Dan dia mau pindahin. Gak gimana-gimana. Soalnya kan menurut kalau kita tidak merasa bersarang. Biasanya kan ada. Tidak mau. Ini tuh falsanya. Ini karena pribadi. Bahkan kalau aku ya. Itu udah privacy udah pasti. Aku tidak akan mau. Cetak rekening koran pun aku tidak akan mau. Dan kamu tidak berhak untuk mencetak rekening koran pun. Apalagi ini mintanya lebih dari kayak mau kita kaper atau beli mobil kan. Satu tahun gitu. Kalau aku pasti gak mau. Berarti kurang pinter nih sebenarnya. Itu yang dia marah-marah. Dia aja sampe nanya. Pas di depan taylor. Pas belum keluar itu rekening korannya. Oh berarti ini transporan dari ex ketauan dong. Aku sampe. Jadi orang lainnya tuh dia ngatah rekening koran itu. Ada tanda-tanda itu keluar. Transfer apa. Pemaskan dari siapa. Berarti ini transporan dari si ex. Kelihatan dong. Kata aku. Enggak. Enggak gituin aja kata-kata aku. Lucu-lucu sih. Semua kali asal. Dengan ada notes apa. Notes apa. Notes apa. Oke. Apa yang kalian lihat di rekening koran tersebut. Kita perlu gak sih bet? Enggak. Alhamdulillah. Amin dari HP ada. Kita lucu aja. Cuman lonjakannya tuh kayak lonjakan. Setiap hari ada duit masuk? Ada. Ada. Perhari. Belanja juga. Perhari? Perhari? Perhari. Oh mungkin ya. Mungkin dalam sebulan dia bisa store tunai itu 6-7 kali. Hah? 6-7 kali dia bisa store tunai. Oh bukan setiap hari. Setiap hari. Bukan setiap hari. Tapi di hari yang sama bisa mencapai 10 atau 25 ribu. Ya. Estimasi kita ambil tengah-tengah 10 sampai 25 juta perhari. Sorry, sorry. Ulang-ulang. Maksudnya ini setiap hari dia store-an. Atau gimana? Jadi setiap dia ngambil tuh. Dia ada videonya. Nanti yang video yang cek bayar aja dulu kasih ke dokter. Jadi tuh kayak misal ada customer masuk. Kita kan punya 4 laci. Laci kasir tuh paling podok. Oke. Laci kedua itu untuk stok cream. Atau segala macet. Founders dan lain-lain lain. Ketiga itu kosong. Eh ketiga itu biasanya buat note apa gitu. Keempat itu kosong. Dia semua buka. Empat-empatnya. Seharusnya orang bener tuh kan menamparin duit toko kesini. Ke kiri. Lalu kembalian. Kalau dia tuh gak dibuka semua. Masukin ke tengah. Lalu diantar-antar si customer yang ngomong apa. Nanti dia pindah ala-ala pindah gitu. Terus gini duitnya masukin ke tas langsung. Semuanya. Semuanya gak ada satuin cita seribu ke lima ribu. Gak ada. Langsung semuanya. Ada videonya. Ada. Ada. Kasih lagi dokter aja yang gini. Ini kita suruh orang tetangga rumah. Untuk menjadi fake buyer. Oh ini kalian tes. Kita tes dua hari. Itu setelah. Walaupun ini setelah audit. Setelah audit. Kita cek lagi. Kasih lihat dokter lagi. Yang CCTV. CCTV. Setelah audit nih kita udah kayak marah-marahin karyawan. Udah nih. Kita di belakang di gudang. Di CCTV kita lihat. Tupah. Habis kita marah. Masih. Masih. Aduh luak biasa ya. Mentalnya udah kayak gak ada takut. Mentalnya tuh udah kayak gak ada takut-takut. Makan diiming-imingin. Bahkan yang sebar kan dukun. Gak. Balik lagi. Ini kan Indonesia ya. Dengan budaya. Apalagi budaya kita di. Batang. Kelumis buat kan. Oke. Balik lagi. Percaya gak percayanya. Andeku aja bisa setunuk gitu. Sampai kayak. Kalau dia ngomong aku tuh kayak. Oh iya. Kasih ya. Sampai kemarin. Peteng lo. Teh. Jangan gampar. Teh. Gampar. Gue juga gak akan gampar orang sembilan-sembilan. Karena tau pidananya seperti apa. Akhirnya kayak. Teh ya gak. Teh gue takut. Gak usah gak usah takut. Kenapa ini. Gue takut malah kasihan gitu. Jadi. Gak ada lebih banyak kasihan ya. Makanya kayak. Waduh. Karena di toko pun diancam. Akhirnya kita tanya. Anak-anak. Anak-anak toko. Ada pengancaman gak sampai sebosi ini. Oke. Pernah sih. Kita tuh. Kita tuh. Sebos. Iya. Kita tuh. Kita tuh diancam. Awas loh ya. Kalau sampai ngadu ke owner. Lu gue santet. Blah-blah-blah. Atau lu gue jatohin keluarga lu. Pokoknya dia dirusak lah. Jadi makanya dia leluasa. Makanya disitu sampai pas akhirnya kita panggil semua ke rumah. Gak usah yang rasah takut namanya santet dan lain-lain. Mereka lagi ke Tuhan. Kalau emang lu mati besok mati. Terus gak usah percaya. Lu udah kita rekrut. Untuk. Untuk mengabdi sama kita. Kita yang gaji. Kenapa lu harus takut sama anak toko yang satu ini. Makanya namanya umur dok. Ya masih karena ya. Gak banyak. Gak banyak. Pegawai kita sebetulnya umuran-umuran viran. Jadi bisa jadi terjadi. Ada ilmu hitam disini juga. Mungkin. Mulihat. Tapi kita mute aja ya. Kita mute aja. Biar dokter yang lihat. Kita sempat bawa. Seseorang juga yang bisa ini. Mediasi. Dari segala macem. Ini kita mute aja. Jadi dok. Jadi biar gak bocor suaranya ya. Tapi kalau mau. Apa itu? Dimasukin. Siapapun dukun-dukunnya. Dan orang. Dan pengakuan. Nanti nanti. Nanti aku lihat aja dok. Setelah inilah. Percaya gak percaya. Percaya gak percaya. Malik lagi. Percaya gak percaya ya. Malik ke logik. Atau ke imanan masing-masing kan. Oke. Jadi. Banyak nih. Uang yang sudah dicuri. Banyak banget. Seharusnya kemungkinan kami sih. Kayaknya lebih ya dibanding. Karena. Soalnya. Sebenarnya kan kita itu. Tadinya dong cuma mau buka 2023 aja. Tapi hati tuh kayak. Sebenarnya kita sudah. Bukalah 2022. Bukalah 2022. Teman-teman aku. Jangan. Jangan diem aja gitu. Maksud teman-teman aku tuh. Bukan pas marah sih. Lantan karyawan lebih kering. Lantan karyawan. Buka 2022. Usut tu tas gitu. Dari awal aku kerja. Karyawan yang sebelumnya itu. Dia udah emang udah sehendun itu. Kayaknya aku buka 2022. Hasilnya mengejutkan. Aku udah bilang sama suami. Sama keluarga. Kalau memang di bawah 100 juta. Yaudah langsungnya. Ikasin aja. Karena dia punya adik-adik. Yang harus ditanggungkan. Tapi kalau. Tapi pas aku lihat 2022 itu. Hampir 400 ke 500 juta. Akhirnya kita ungkap. Dan dari Januari. Sebenarnya dia udah ada main. Cuma masih dikit dok. Masih. Masih. Januari 2022 itu per bulannya masih 5 juta. Nah itu pas beraninya itu dari aku. Maret penonjaknya itu 25 sampai 50 juta per bulan. 25 sampai 50 juta. Maret itu udah 70 juta. Maret, April. Di akhir tahun. Beli lagi, beli lagi. Naik lagi. Pernah sampai ke angka 290 apa 304 juta gitu. Satu bulannya. Korupsi segitu. Di saldonya. Saldonya aja. Di saldonya. Saldo paling tinggi dia segitu. Tapi kan dia kan pengeluarnya banyak dok. Pengeluarnya banyak banget. Bisa sebulan 50 juta. Dok kita aja mikir-mikir mau ngeluarin 50 juta per bulan. Apa aja pengeluaran DSM Film Bitor. Nggak ya. Dokter. Kalau kita mau beli tas. Jelas kita mau beli tas harganya sekian. Ada di. Mungkin kan data banget. Mungkin bohong. Oke. Ini tuh data. Apa sih. Cuma-cuma makan hedonis yang. Bilis kafe. Yang di klub. Terus bentar. Kayak belanja perfume yang di TI. Cuma-cuma. Belanja di pelasai. Iya. Iya. Sainsi. Atau PS. Pokoknya yang seba high brand gitu. Yang kayak. Ngerti nggak sih dong. Yang cara selebgram. Mau pilih yang mana ya. Itu selebgram juga. Lebih ke. Gaya selebgram. Gaya headon selebgram ya. Gimana perasaan kamu ditipu oleh temen kecil? Awalnya masih kasihan. Awalnya masih kayak. Nganyangka. Terus aku juga kayak. Terus kayak. Udah lah maksudnya. Kayak nggak mungkin aja dok. Masih nggak tau dalam pengaruh. Ngaruh. Nggak tau akunya masih kasihan. Nggak tau gimana. Akhirnya kan. Aku udah sadariin sama temen-temen. Udah lah. Nggak usah kasihan. Ini tuh lu udah diginiin. Diginiin. Harusnya tuh ini milik anak lu. Kenapa dia yang ngambil gitu. Jadi aku mikir kayak. Oh iya iya. Ternyata parah juga ya. 1, hampir kalau hampir sampai 1,3M. Itu aja yang dikelihatan. Baru segitu. Belum kita punya data yang dia udah ngambil secara case. Berapa, berapa. Soalnya dok kalau setiap kita tanya. Dia tuh kayak. Jawabnya nggak to the point. Nggak jelas. Lo terus. Sejauh kan carang hitungnya tuh gampang ibu. Seharusnya. Kenapa ibu harus menghitung sampai ke rekening dia? Sebenarnya ibu cukup melihat stoknya ada berapa. Harga jualnya berapa. Dikali. Angka yang masuk ke perusahaanmu ada berapa. Harusnya. Kalau pembukuanmu bagus. Harusnya kamu akan ketemu. Angka yang diambil berapa. Sesimpel itu. Tapi dok dia juga main. Harga juga. Mainin harga. Jadi seharusnya diajukan. Harga 3,5M sendiri aja. Dikasih 2,30M gitu loh. Ibu. Tetap kan itu kita hitung adalah kerugian kita ibu. Itu kesalahan kita memang. Kalau misalnya. Kamu jangan hitung duit yang dicuri dia. Itu adalah duit yang di diskonin dia. Jatuhin harga. Contoh nih ya. Kamu jual satu paket skin 300 ribu. 300 ribu nih. Lalu dia. Karena butuh duit cepat nih. 300 ribu itu dikasihnya 250 ribu nih. Jadi laku nih. Atas inisiatif sendiri nih. Padahal kalau potensi kamu kan adalah 300 ribu. Kamu gak boleh menghitung dari 250 ribu. Kamu harus menghitung dari potensi yang kamu jual berapa. Jadi secara men-trackingnya itu. Sebenarnya mudah. Sebenarnya mudah. Ibu. Mohon apa ya. Ini usaha pertama kah? Iya. Dan SO kita juga memang kita mengaku. Kita kesalahan dalam pengecekan data itu memang kita akui. Kita anjok. Kita bobrok. Ada pembukuan kah? Pembukuan ada. Cuman tapi kita tidak yang mengaudit dan melihat tiap hari. Tidak ada audit bulanan. Dan SO kita juga gak ajak. Jangan ngecek sesuatu yang kamu cek. Dia juga. Yang jualan ada yang kamu cek. Jadi sama aja. Kalau udah pertanyaan sama orang itu dulu. Atas sama bapak dan putih. Iya bener. Kita sampai perenuk di dua ribu berapa ya baik? Di dua ribu dua dua itu sampai perang. Kan Fira lagi hamil dan berlenglahirkan kan. Udah toko sendiri kita yang pegang. Lu percaya apa sih? Ini takut lu koopsi. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Lu kan lagi dikerjaan lu kan gini-gini. Dikerjaan lu liburan. Pasti lu dihidikin. Dia malah selesai nomboknya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada di koopsi orang lain. Tadi itu kan mending gue nikmatin. Jadi lu kending di koopsi dia atau di koopsi kawan? Coba. Gak tau sih. Mending koopsi keluarga lah. Pasti gue gak cek-cek lu juga gitu. Sama ya enggak ngapanya ya. Aduh ibu. Karena kan angkas gitu kan cukup jadinya. Kok bisa lewat gitu. Berarti kan kamu ada sisi langkahnya juga. Oh sudah gak ketahuan nih kamu apain nih? Kamu masih dalam proses. Masih dalam proses. Cuma dia sempat negosisi dalam keluarga musyawarah ya. Iya. Kita tidak menerima mbak. Dia memberikan jaminan harta. Tantor graf. Maksudnya merti aset tambah gerak itu rumah dan tanah. Tapi kita bilang gini. Kita terima. Tapi kita. Apa yang kamu jaminkan. Silahkan kamu cari bayarnya. Setelah uangnya ada. Balik ke kami. Kami akan berikan. Artinya ada tiket baik ya. Betul. Masih ada. Maka kita sampai satu. Sudah dipegang dulu. Sudah dipegang. Maka aku bilang. Silahkan kalian copy ini. Untuk cari penjual. Karena kalau kita yang jual. Dengan anggapan estimasi rumah dia 200 juta. Namanya kita butuh uang kan. Untuk pergerakan pemutaran uang ini kan. Jual cepat dong. Kayak kemarin. Seperti prio yang kita ambil. Oh kamu ambil mobil dia juga. Dokter mau tau gak yang kita ambil apa aja nih. Apa? Kalau selain tas. Kita tas gak usah itu. Gak cuman 6 jutaan gitu. Ini adalah penjoliman terhadap karyawan. Apa aja. Yang ibu owner ambil deh. Tiga handphone seharusnya. Dengan gaji 3,2 juta ya. Tiga handphone. Tiga handphone. Satu unit. Satu handphone 11. 11 biasa. 13 biasa. Dan 14 promax. 14 promax. Paling baru. 256. 256. 256. Pokoknya tuh harus apapun. Harus gede. Padahalnya pakannya tuh kecil gitu. Kayak aja pegangnya kecil gitu loh. Karena kan gede. Dok ya. 14 promax itu gede. Apapun aja mega 14 promax masih kegedean gitu. Kalau dia tuh yang penting ya. Kalau orang-orang kan biasanya promax paling mahal. Paling. Ya India harus tetap-tetap. Nyalmannya aja sih. Ciri-cirinya suka foto di cermin juga. Kalo di bos. Aku dapetnya udah stalking. Iya. Gila. Gila gak bukul. Aku tetap gini loh. Aku punya ciri-ciri yang sama. Oh. Oke. Siap. Kalo itu sih sebenernya kan kita semua mungkin bisa melakukannya gitu. Tapi kalo dia kan dengan kebodohannya itu. Kenapa harus diumbar, di close friend dan kita di hide gitu loh. Suni itu. Oh kan yang di hide. Di hide. Story biasa pun di hide. Oh story biasa di hide. Enggak, story biasa di hide. Cuman untuk story-story yang kemungkinan seperti yang kata doker kan. Ani-ani things gitu kan. Kita di close friend. Kita gak masuk dalam close friend Lilian. Pokoknya kalo aku tuh taunya story biasa itu kayak yang pake di toko. Atau dia lagi makan itu dia masuk. Tapi kalo dia udah yang hide. Ya sabuknya minggu. Kayak makanan ini. Aku gak bisa lihat. Dia belanja ini. Dia pilih tas ini mau. Ini aku gak bisa lihat. Oke. Apa aja jadi strika handphone apalagi? Oh handphone. Handphone mobil. Mobil. Brio cash dia beli. Mobil brio cash. Walaupun cuman tahun 2012 ya. Oh mobil. 12. 12. Berapa? Oh 16. 16. Oke. Second ya? Second. Dia beli second. Harusnya kalo kita lihat dari range second itu kan 120. 120. Karena kita jual butuh. Ayo kita yang bonjos kan akhirnya jadi 107 juta. Oke. Bonjos juga dong kita kan. Tapi udah mengurangi estimasi keutangan dia. Ya lumayan lah ya. Buat perputaran lah ya. Oke apa lagi? Tas-tas seperti MK. MK. Oh Michael Colors. Terus Steve Madden. Ah oke. Charles and Kate ya. Walaupun harganya gak seberapa. Tapi kan kalo kita lihat dari perfume. Bedak. Chanel. Dior. Kayak gitu. Bedaknya Chanel. Perfumnya Dior. Perfumnya Chanel. Perfumnya Chanel. Lady Dior. Perfumnya Dior. Perfumnya Dior. Dior Savas. Dior Savas. Oke. Lipsticknya. Kamu gila lo butong kali ya. Kamu gila lo butong kali ya. 3,2 juta. Betul. Wemerserang. Luar biasa. Tapi bisa jadi positive thinking. Kalo menurutku sih. Kita harus bisa pesakan ya. Mungkin kan dia ada kehidupan pribadi dia. Yang sebenernya. Ya kita gak boleh kecampur ya. Tapi sebenernya cukup fokus. Sampai ke kamu kehilangan berapa sih. Mungkin kamu bisa hire seorang akuntan. Yang bisa menghitung. Sampai kembali. Sampai gitu dok. Waktu dihitung kan kamu belikan ada faktur kan. Ada faktur pajar kan. Ya stocking masuk sudah jelas. Lalu dari stocking masuk itu. Kamu per hari. Ini ngajarin jadinya. Jadi per hari kamu lihat. Penjualan kamu dengan diskonnya ada berapa. Kayak gitu punya. Ya dihitung potensinya berapa. Stock yang ada berapa sisanya. Dikurangin. Duit yang masuk dihitungnya selama ini. Diselisih gak dapet angkanya. Sesimpelnya itu. Tapi kan dia tidak mau. Kayak. Kamu tidak mau. Bukan gak mau. Aku lebih kayak. Atur aja sama. Bukan atur ya. Maksudnya aku kerendain itu sangat. Luas. Karena salahin situ juga sih aku ini. Memasukkan ke uang. Salah. Terlalu berpercaya sama dia. Oke. Tapi kamu beruntung loh. Ini kayaknya masih mau mengembalikan. Saya lihat ya. Masih mau secetak. Walaupun balik lagi. Kita udah gak bisa nalih. Tadinya. Mungkinan itu. Ya. Tadinya dia mau ngasih itu. Anda punya ATM yang biasa. Yang biasa sama yang platinum. Kita ceritakan dia punya 3 ATM. Biasanya itu aku transfer untuk. Apa namanya. Gaji ke rekening yang biasa. Yang ekspresi. Yang warna pink. Gambar birbir. Ekspresi ya dong. Tadinya aku mau cek rekening koran. Dia ngasihnya gitu. Oke. Oh tidak ada. Ini setelah platinum kamu keluarin disini. Aku gak tau kalau dia punya platinum. Dari karyawan aku lagi. Jadi dia. Jadi aku gak tau kalau dia punya platinum. Karyawan kamu yang lain kasih tau. Bahwa dia punya ATM. Biasanya platin. Akhirnya berani speaker mereka setelah ini. Gitu. Sampai tau ada satu lagi. Dia punya solitaire. Aku gak mau gak. Kita curiga. Karena ada disitu ada audit. Ada 3 akun yang namanya itu. Tapi pas kita tanya kemarin. Yang terakhir. Yang terakhir kemarin. Gak cuman dua itu aja. Ada pun. Ada pun ada bank lain. Apa sih? Sebank. Sebank. Tapi itu katanya online ya. Kita gak bisa tracking kan. Jadi. Ya gak ngerti dari situ. Haus mbak. Panas ya. Ngomong-ngomongin. Kayak gitu. Gimana mbak? Kesehatan mental gimana? Kesehatan mental. Kesehatan mental udah gak bisa tanya lagi. Maksudnya kayak. Belum pulih sepenuhnya untuk perjualan. Karena kan. Dari kasus yang kemarin aja. Ditampai lagi dengan kasus yang ini. Kayak. Itu lebih besar. Ditanya. Gak apa-apa. Kayak guncana. Guncana. Gak guncana. Gak guncana. Gak guncana. Gak guncana. Gak guncana. Jadi ya gitulah. Bisa simpulkan sendiri untuk. Mental aku gimana. Cuman kalau untuk masalah keikhlasan. Dan salin hati apa enggak. Ya pasti sakit. Cuman kalau untuk ikhlas. Ya udah. Dari masalah yang ada. Mungkin. Rezekinya memang ditakar dalam segini. Dalam ujian memastikan ada. Ya. Memilih kayak gitu. Oke. Suami gimana suami? Suami. Tanyanya sendiri. Oh itu suami ya. Tanyanya. Dia cuman ketawa-tawa. Jadi konflik di mata agak. Gila. Oh betul. Betul. Saling salah-salah. Saling salah-salahan terus. Saling menyalahkan satu sama halnya. Kamu sih. Kamu sih. Kamu sih. Gak gugus. Kalau menurut kamu siapa yang salah? Aku. Baru sadar. Baru sadar nih. Baru sadar. Aku. Baru sadar. Karena aku kan yang main yang megang kendali penutup aku kan. Jadi. Suami pun belum megang kendali. Karena disitu posisinya. Apa-apa ke aku. Apa-apa. Aku semua setuju atas sama aku. Semuanya. Ke aku semua lah. Jadi aku. Bahkan apapun. Gak bisa. Terlalu itu. Terlalu berfokus pada. Orang kepercayaan. Yang terlalu mengira. Jadi sekarang masih temenan. Oh. Oh kemarin kita habis mediasi lagi. Habis mediasi. Habis mediasi. Itu makanya. Tadi kaget. Lihat. Lihat apa. Tadi. Apa namanya. Bosip di TV. Baru kemarin. Eh baru selalem dia up. Di TikTok. Udah masih. Kali pagi. Oh. Oke. Buen China yuk. Kalau masalah untuk temenan apa-apa. Ya dok. Ngiwasa ya. Gitu. Jadi dipusing gitu. Kalau sudah dibalikin. Masih temenan gak? Takut. Takut. Oke. Maksudnya. Ya udah cukup sampai sikap aja. Pelajaran apa yang kamu dapat dari kejadian ini? Ya tentunya. Jangan terlalu percaya sama orang. Aku juga harus belajar lagi. Tentang mengelola toko. Keuangan sama yang dalam perusahaan. Aku mesti belajar lagi sih. Jadi kayak. Gak usah egois tentang. Pengendalian toko. Jadi aku misalkan. Sekarang aku sering aja deh. Ke suami. Enaknya bagusnya gimana. Sama keluarga. Aku jadi di marketingnya. Jadi yang jualan. Dia kan emang embuhnya disitu. Di. Sedala semua. Aktivitas media. Jadi sudah dapat oleh polisi? Sudah. Dalam proses. Dalam proses. Tapi masih tahap. Kita coba ayo ke keluarganya. Kalau kata orang. Kok sabarnya. Tembal banget. Kita udah sabar sebenernya. Kalau kita boleh. Main tangan kan. Tapi balik-balik kita. Yang pidana lah dong. Dokter ngerti kan. Rasanya jadi orang Palemeng. Tuh gimana kan dok. Gitu kan. Kita tuh orangnya gak banyak ngomong. Udah lah ayo cepetan dar. Orang Palemeng gak pake ngomong. Pake tuja. Itu. Pengen orang Palemeng tuh. Aduh kamu banyak ngomong. Dar gitu. Kita tuh depain gitu. Tapi kayak. Tahu. Kita yang emang. Paham. Oke. Ada yang mau disampaikan bu. Dengan temen kecilnya. Kalau nonton. Coba dulu. Gimana ya. Gitu. Oh apa. Sebut nama gitu. Udah terajar viral lho. Untuk puji. Maksudnya. Aku masih kayak. Nanti nanti nanti. Gak lafas. Mam. Waktunya gak ya. Masih gak nyangka aja gitu loh. Kalau emang kamu udah. Ngelakuin lama gitu ya. Ya kan aku udah percaya banget. Dalam waktu kayak. Ngajak jalan-jalan. Baru-baru. Aku yang cerita ke kamu. Sebelum kamu masuk. Toko juga kan. Kalau aku ada masalah pribadi. Mau nikah. Entah itu. Cerita si tapu. Aku kan ditanya. Ya. Sampai aja. Sampai aku ajak ke toko-tokun. Maksudnya. Biar aku tuh makin dekat sama dia. Gitu loh. Ternyata. Dia bermain. Di belakang aku. Ya. Padahal sedih sih. Kalau masalah untuk ditanya kesitunya. Cuma ya gimana. Mungkin kita gak tau ya. Dalam hati sisi O. Dalam hati. Dia itu mau seperti apa. Atau. Terlalu obses dengan apa. Kita gak tau. Cuma dari pelajaran ini. Aku mengambil. Percaya dengan seseorang itu. Dia gak terlalu full. Gitu aja sih. Dia termantapai kamu dari kecil. Ya. Iya. Karena apa-apa. Dari sisi. Ceritanya ke dia. Aku mau. Ada masalah dengan toko. Aku ceritanya ke dia dulu. Sampai aku ajak ke toko. Aku ceritanya ke dia saking. Percayanya. Masalah toko. Aku ceritanya ke dia. Sebelum dia. Aku hire. Terus aku hire ke toko. Karena dia bisa. Bicara dengan aku. Masuk dengan aku. Yaudah lah. Aku ceritanya lagi sama dia. Mungkin dia bisa ngasih solusi ke anak toko yang lain. Atau gak ngasih solusi ke aku. Biar aku juga gak terlalu. Yang terlalu panas apa gimana. Ternyata. Ini semua kayak. Belaka gitu loh. Kayak. Aku gak ngerti ya. Dia dari kapan. Kenapa. Dan. Gimana tadinya sih. Kok bisa. Sampai segitunya. Mungkin kalau dilihat dari. Latar belakang yang dulu. Bidah banget. Bidah banget. Gitu. Ya ya hidup yang baru. Tetangga pun bingung. Sampai ngomong ke kita gitu. Emang gaji di toko. Berapa sih. Kok bisa. Bagus ya. Bisa mensejahtarakan. Karyawan. Sampai bisa beli mobil. Bikin rupiah. Bangga ya. Sebenarnya kita kayak ngerasa. Oh bangga juga ya. Kita mensejahtarakan ya kan. Cuma ternyata. Kok cuma satu. Itu. 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 Yang malah malah utang pinjol. Gitu kan. Kalau dia dengar kasih pesan. Tega kamu bilang. Tega kamu puja. Hianatin aku sama suami gitu. Sama apa-apa juga. Maksudnya. Dalam situasi kamu kemarin. Sakit. Atau gak kaya di operasi. Kan di situ juga aku. Menyumbangkan dana. Ibu yang masih hidup juga. Dia kemarin kan operasi. Apa ya. Kista ya sih. Kista apa-apa gitu. Di bagian vitalnya. Maaf dok ya. Di bagian vitalnya. Dua kali. Itu cutikan. Maksudnya. Aku sampai mengeluarkan dana pribadi. Untuk. Pengobatan biaya. Dia kan tadinya SKTM. Dari warga sekitar juga. Tapi ternyata. Ya itu salah. Kita mulai orang-orang. Berbantu. Eh dia mau hendun. Setelah sembuh deh hendun. Kurang kejaran. Setelah sembuh. Dia ngambil facial wash. Baru cebok gitu. Aku sakitnya disitu sih. Dalam waktu dasar. Kata anak yang lain. Toko. Dia tuh. Gara-gara masalah yang kemarin. Katanya. Kalau gak ada sabun nih. Di belakang. Itu dia ngambil facial wash. Kamu buat cebok. Katanya. Biar gowing kali dok. Lalu aku sampai. Was. Gitu kok deh kan. Saksinya karewan. Facial wash aja buat cebok. Dok bayangin. Baru. Misalnya segel. Ya udah. Atau bayar apa-apa gak kan. 60 ribu doang gitu ya. Kayaknya dia kan 60 ribu doang. Harga modal ya kan. Itu pertanyaan terakhir bu. Jadi kamu sudah diambil haknya. Kamu sudah dikorupsi. Oleh temen kecil kamu. Temen terbaiknya kamu. Soulmate kamu. Besti kamu. Mana yang lebih baik. Uang kamu yang diambil. Atau suami kamu yang diambil. Eh gimana. Ini kolom. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tanya dokter Richard